Kembali lagi bersama saya di video ini Kali ini saya ingin menerangkan dalam video ini bahwasannya Ratu Adil menitip pesan Jangan tertipu dengan pencitraan yang ada Dimana saat-saat ini Negara Indonesia sudah mendekati 2024 Dimana di tahun-tahun itu adalah tahun-tahun memanas Dimana tahun-tahun memanas itu tentunya Akan membuat gejolak-gejolak Dan akan membuat persaingan hebat antara partai-partai politik Di tahun-tahun itu terjadinya pergantian presiden Tentunya setiap partai-partai politik Sudah menyiapkan kandidat-kandidat mereka masing-masing Yang akan mereka calonkan sebagai calon presiden Dan pilihan kamu semua Itu akan sangat berpengaruh Bagi kehidupan Nusantara di kedepan harinya Jadi jangan sampai Kamu salah memilih kandidat calon presiden Pilihlah sosok presiden Yang memang mereka bisa fahami keadaan rakyat Karena ada satu penegasan Presiden tidak akan bisa mengerti rakyat jelata Kalau presiden itu belum pernah menjadi rakyat jelata Setidaknya kalian bisa memilih presiden yang peduli Kepada rakyat-rakyat jelata atau rakyat kecil Karena apa Saat-saat ini Semakin bertambah banyaknya Rakyat-rakyat jelata dan rakyat kecil Dan tentunya Saat-saat ini segala pencitraan itu dilakukan Supaya mereka bisa terpilih menjadi presiden Dan semuanya itu ditentukan oleh suara rakyat Karena satu saja suara rakyat itu sangat berpengaruh Dan bagi kamu yang sudah memiliki KTP Atau sudah berumur di atas 17 tahun Kamu bisa ikut di dalam pencoblosan atau pemungutan suara Pemilihan presiden Dan jangan sampai kamu salah pilih Pilihlah calon presiden yang sesuai dengan kriteriamu Dan ditegaskan lagi Pilihlah presiden yang mau mengerti atau peduli kepada rakyat kecil Karena apa Supaya ke depannya Indonesia itu lebih baik lagi Dan semoga video ini pun juga bermanfaat bagi kamu Yang sedang menonton video ini Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Dan juga berikan pendapat kamu di kolom komentar sebanyak-banyaknya Saya ucapkan terima kasih Karena sudah menonton video ini Sampai habis